Banjir di perumahan Kodam 3 dan perumahan Buka, Matak, Lurahan, Katimbang, Kecamatan, Biringkanaya, Kota Makassar belum juga surut. Warga korban banjir pun terpaksa bertahan di lokasi pengungsian. Satu di antaranya bayi berusia satu bulan ini yang terpaksa tinggal di Masjid Ar-Rahman Grand Rahmani. Bayi berkebutuhan khusus ini pun mulai terserang penyakit. Padahal ia baru saja keluar dari rumah sakit beberapa waktu lalu bersama dengan ibunya. Bu, ini sejak hari apa di sini? Sejak malam Sabtu. Oh, berarti sudah tujuh hari Bu ya? Iya. Bu, ini kan sama bayinya. Ini bayi umur berapa bulan Bu? Satu bulan. Satu bulan ya? Iya. Bu, ini kan informasinya bayi baru keluar dari rumah sakit. Seperti apa Bu? Karena dia lebih sesak Pak. Oh, sesak ya? Tiga minggu di kaca. Terus? Ya, dokter bilang bisa pulang nih. Ternyata pulang banjir. Jadi saya lari mengusir ke tempat ini. Terus sekarang ini kan informasinya kedinginan itu seperti apa Bu? Kalau bisa ada, bisa dikasihan atau bantu atau kom. Belum ada Bu ya bantu. Belum ada. Di lokasi pengungsian ini ada sekitar 112 jiwa mengungsi. Korban banjir yang masih mencapai 1,5 meter membuat warga tak punya pilihan bertahan di lokasi pengungsian. Terima kasih telah menonton!